Selamat malam, majlis bertugas mengucapkan selamat beribadah rumah tangga kepada semua warga jemaat. Ibadah rumah tangga malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Leo Helmi. Kita bersatu sebelum masuk dalam ibadah. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari PKJ 6, baik 1 dan 2. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta membuat Tuhan dan menyembahnya serta membuat Tuhan. Selamat malam, Majlis berkembang. Anda menyembahkan diri untuk menonton dan menyembahnya serta membuat Tuhan dan menyembahnya serta membuat Tuhan dan menyembahkan AKAIS Yang pertama, bersaratlah hari bangun sebesar kau Raja-ku Mari kita satu dalam doa Puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu ya Bapak Atas anugerah dan diriatan Tuhan Sehingga sepanjang hari ini kami bisa melanjalankan Seluruh tugas, tanggung jawab dan aktivitas kami Dan pada malam hari ini Tuhan kami telah siap bersekutu bersama-sama Dalam ibadah rumah tangga malam hari ini Sebelumnya Tuhan engkau ampuni segala dosa dan salah kami Agar kami senantesa layak dihadiratmu Engkau pimpin ibadah rumah tangga malam hari ini Berjalan dengan baik seturut dengan kerendakmu Begitu juga dengan pelayan firman Penatua Leo Helmi akan bawakan firman Tuhan urapi dengan kuasamu Tuhan Agar semua yang disampaikan adalah benar-benar berasal dari Tuhan Dan berkati kami semua yang mendengar pada malam hari ini Terima kasih ya Bapak dalam surga Kami bawa doa ini dalam nama anakku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Mari kita membaca Masmur Yang diambil dari Masmur 36 Ayat 6 sampai 13 Ya Tuhan Kasihmu sampai ke langit Setiamu sampai ke awan Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah Hukumu bagaikan samudera raya yang hebat Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu Sebab padamu ada sumber hayat Di dalam terangmu kami melihat terang Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku Dan tangan orang fasik mengusir aku Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi Cemaat dipersilahkan duduk kembali Kasih setia Tuhan membuatku tegur Kasih setia Tuhan rajaibah hidup Kasih setia Tuhan rajaibah hidup Kasih setia Tuhan rajaibah hidup Sebelum masuk dalam pelayanan firman Kita dengarkan kesaksian pujian dari Adib Daniel Sohwat Betapa aku mencinta Terima kasih setia Tuhan rajaibah hidup Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalan di hidup ini Selalu menyertai Terima kasih setia Tuhan rajaibah hidup Setia Tuhan rajaibah hidup Tuhan rajaibah hidup Tuhan rajaibah hidup Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang murni, kau membentuk berjana hatiku Bapak ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Bagai air mengalir yang tiada kena berhenti Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang murni, kau membentuk berjana hatiku Bapak ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Bagai air mengalir yang tiada kena berhenti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih pujiannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita minta bimbingan roh kudus, kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur untuk semua kebahagiaan Tuhan Di dalam seluruh kehidupan kami Saat ini kami hendak membaca firmanmu ya Bapak Kami hendak mendengarkan firmanmu Biarlah roh kudus pun sendiri Tuhan yang berkarya Atas firman yang akan kami dengar Firman yang akan kami baca Dan biarlah itu Tuhan Boleh berdua di dalam seluruh kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Jumat Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan Yang dibacakan dari Alkitab Kidung Agung 2 ayat 16-17 Yang menyatakan Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang Kembalilah kekasihku Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah Demikian membacaan Alkitab Berbagilah semua orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Jumat dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam pembacaan firman Tuhan Kita pada malam hari ini Kita diajak untuk merenungkan dari Kidung Agung 2 ayat 16-17 Membaca Kidung Agung Memang sedikit berbeda daripada kita membaca Alkitab Alkitab yang lain Bacaan Alkitab yang lain Karena ada sesuatu yang berbeda dari Kidung Agung Cara penjajiannya sangat berbeda Kidung Agung ini Disajikan dengan cara seperti Cara ungkapan cinta kasih antara lelaki dan perempuan Begitu indah Begitu romantis Dan begitu bergairah Kidung Agung 2 ayat 16-17 Hendak membicarakan hubungan yang spesial Antara lelaki dan perempuan Bagaimana hubungan yang spesial yang dialami oleh lelaki dan perempuan Ketika mereka pada masa pacaran Segala sesuatu berjalan begitu indah Segala sesuatu berlangsung begitu bergairah Dan segala sesuatu berlangsung dengan begitu romantis Banyak pengorbanan-pengorbanan yang bisa dilakukan pada masa pacaran Ketika pacarnya minta jemput Walaupun kondisinya hujan Mungkin akan dibela-belain oleh pasangannya Apapun akan terjadi Bahkan mungkin pada saat gak ada makanan Karena uang terbatas Mau jajan Makan bisa bareng Makan bisa bersama-sama Bahkan bisa satu piring berdua Karena begitu indah Karena begitu lengket akan hubungan yang Begitu bergairah antara lelaki dan perempuan Segala sesuatu dialami bersama-sama Segala sesuatu dilakukan dengan penuh pengorbanan bersama-sama Dan bergairah dengan penuh ketulusan yang ada Hubungan cinta kasih yang indah Antara lelaki dan perempuan Ketika masa pacaran Bagaimana dengan kondisi ketika mereka sudah menikah Apakah kondisi yang sama ketika mungkin kita pacaran Pacar kita minta diantar untuk pergi Belanja Mungkin kita akan temani pacar kita untuk menemani dia belanja Walaupun capek Kita akan bilang gak capek Walaupun sudah diajak keliling kemana-mana Kita masih mau Tapi bagaimana ketika kita sudah menikah Apakah pengorbanan-pengorbanan itu akan tetap kita lakukan Misalnya ketika misalnya pasangan kita Istri kita atau suami kita Misalnya istri kita minta kita untuk jemput Dengan kondisi hujan Bisa saja kita akan bilang Aduh kamu males banget sih Masa begini aja minta dijemput Kan bisa pulang sendiri Atau ketika yang dulu bisa makan bersama-sama Bisa sepiring berdua Sekarang malah semakin sulit Karena apa? Satu makan di meja makan Satu makan di ruang TV Tidak ada lagi hubungan yang se-indah dan se-spesial Seperti waktu masa pacaran Ada sesuatu hubungan relasi yang berubah Cemaat Tuhan Kidung Agung 2 ayat 16-17 Bahkan khususnya dia 17 Itu bagaimana seorang pasangan sangat merindukan akan pasangannya Seseorang sangat merindukan pasangannya jika berjauhan Jika mereka berjauhan Pasti akan ada saling merindu Bahkan mungkin ketika kita masa pacaran Kita selalu ingin tahu pacaran kita lagi ngapain ya Kita telpon, kita nanya Kamu lagi ngapain Atau ketika awal-awal kita menikah Mungkin kita akan sering nanya Udah makan? Belum? Lagi ngapain? Sudah makan? Belum? Kamu masih apa? Tetapi ketika usia pernikahan sudah sedemikian lama Segala sesuatu sudah mulai berubah Ketika kita awal-awal pernikahan Pasangannya pulang itu mungkin dinantikan Ditunggu, kok baru pulang? Capek ya? Disiapin segala sesuatu Mungkin dimasakkan air panas Kamu mandi dulu ya Ketika mau mandi disediakan baju Tetapi ketika pernikahan sudah begitu Berlangsung lebih lama Segala sesuatu itu berubah Yang dulu ketika pulang terlambat sedikit Ditanya lagi dimana Sekarang pulang gak pulang juga sama aja Biar gak jadi masalah Karena segala sesuatu hubungan itu sudah berubah Pulang telat udah gak jadi masalah Kalau pasangan kita gak pulang sedikit Kalau dulu kita khawatir Kalau pasangan kita gak pulang Terlambat pulang Kita khawatir Tapi sekarang Yang sudah lah yang pasti dia akan pulang kok Hubungan Yang tercintum dalam Kidung Agung 2 19-17 Untuk bicara hubungan yang spesial Antara laki-laki dan perempuan Hubungan yang spesial ini juga Untuk bicara hubungan yang spesial Antara jemaat Tuhan Dengan umatnya Jemaat Tuhan dengan umatnya Kita sebagai umat Bagaimana kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan Bagaimana kita masih merindukan Tuhan atau tidak Di dalam kehidupan kita Kita masih rindu gak Memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan Kita masih mau dengar suara Tuhan Atau dengar kata pendapat orang Atau pendapat pribadi Kadang-kadang kita dalam mengambil keputusan apapun Kita tidak melibatkan Tuhan Karena kita tidak lagi Melihat dan merasakan hubungan spesial kita dengan Tuhan Ketika masa pandemi COVID-19 Betul Kita menjalankan namanya protokol kesehatan Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker Tetapi apakah kita ada satu hal yang kita mungkin pernah pikirkan Selain menjaga jarak, selain mencuci tangan, selain memakai masker Kita tetap harus memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan Saat ini mungkin sulit Sulit kita bilang bahwa kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan Karena kondisi ekonomi kita berantakan Bagaimana kita bisa memiliki hubungan kita spesial dengan Tuhan Jika kita bilang Waduh Tuhan saat ini kita gak bisa punya pekerjaan Waduh Tuhan karena COVID-19 Kita gak bisa dapat penghasilan Waduh Tuhan karena COVID-19 kita gak bisa ngapain-ngapain Tetapi melalui kehidupan Agung 2016-2017 Kita diajarkan satu hal Peliharlah hubungan kita dengan Tuhan Sampai kapanpun Demikian juga dalam kehidupan kita berumah tangga Peliharlah hubungan cinta kasih kita Baik itu kepada pasangan kita Kepada anak kita Orang tua kepada anak Anak kepada orang tua Tetap memiliki cinta kasih Sebagaimana hubungan Tuhan Dengan cumaatnya Amin Demikianlah firman Tuhan Terima kasih 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan boleh terus semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami melalui pembacaan dari kitab kehidupan agung ini Bapak. Tuhan dalam kitab kehidupan agung ini Tuhan menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sepasang kekasih yang saling merindukan, yang saling memiliki cinta kasih. Dan itu juga menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, ketika kami sebagai umat, kami sebagai jemaat. Ajar kami Tuhan untuk terus setia Bapak, untuk selalu setia untuk mengandalkan Tuhan dan untuk terus setia untuk selalu memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kondisi kami pada saat ini membuat kami jauh daripada Tuhan. Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami rindu Tuhan berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan mempulihkan bangsa ini, Tuhan mempulihkan bangsa ini, Tuhan mempulihkan bangsa ini. Jauhkan Tuhan bangsa ini daripada segala pertikaian, jauhkan bangsa ini daripada kehancuran. Demikian juga Tuhan, kami rindu Tuhan berdoa buat gereja kami. Kami rindu berdoa buat gereja GPB Menara Kasih, Tuhan. Kami rindu berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di GPB Menara Kasih. Seluruh pendeta yang ada, maupun juga Tuhan Presbyter, maupun juga Panitia-Panitia, maupun juga Komisi-Komisi dan PLK. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang ada di GPB Menara Kasih. Dan biarlah Tuhan, ketika pelayanan dilakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang bertatang kerajaan surga. Kami juga rindu Tuhan berdoa buat mereka yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit karena COVID. Ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menjama, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Bahkan Engkau juga Tuhan hadir untuk menjadikan solusi dalam kehidupan, dalam pergumulan kehidupan daripada setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami rindu berdoa ya Bapak, buat penatua Ibu Ingrid ya Bapak yang Tuhan pakai sebagai pelayanan turgi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati beliau Tuhan dalam seluruh kehidupannya, berkati beliau Tuhan dalam pelayanannya, berkati dia Tuhan dalam keluarganya ya Bapak. Demikian juga Tuhan, Kau juga akan pakai untuk semua tim yang terlibat dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini ya Bapak. Biar juga Tuhan memberkati selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan kami, inilah doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami di surga, dikuduskanlah mamamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kenakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada pencobaan. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kebuniaan sampai selama namanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nasa alkitab, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Masmur 96 ayat 8, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku seru takut yang banggama, dan canang yang banggama rinci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur, limpa terima kasih ya Tuhan, sehingga kami pada malam hari ini bisa mendengarkan firmanmu yang begitu indah yang dibawakan oleh penatua Leo Helmi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Leo, kiranya Tuhan berkati senantiasa hikmat, kesehatan, kekuatan, engkau senantiasa anugerahkan kepada Pak Leo dalam menjalani tugas pekerjaannya di dalam keluarganya maupun di dalam pelayanannya. Tuhan berkati senantiasa keluarga Bapak Leo Helmi dalam segala aktivitas mereka. Bapak dalam surga, terima kasih juga saat ini kami sudah bisa memberi persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini dapat dikelola dengan baik oleh Majelis Jemaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk pelayanan kasih di gereja menara kasih. Terima kasih ya Bapak dalam surga, berkati kami semua yang sudah memberi persembahan malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, agar kami terus bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama anak Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Cuma tetap berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandayan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 E13-14 Kita akan menyanyi dari Gita Bakti, Kasih Pasti Lemah Lembut 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 Masih Pasti Lemah Lembut Kasih Lemah Lembut Kasih Lemah Lembut Kasih Lemah Lembut Terima kasih Terima kasih Terima kasih